Intro Percaya gak percaya, varian bakso unik dan nyentrik emang ada di negeri kita tercinta ini, Fems. Varian bakso dibuat sebagai inovasi agar pembelinya gak bosan menyantap bakso yang itu-itu saja. Duh, jadi penasaran nih. Kita simak yuk beberapa inovasi bakso Nusantara. Kalau ke Malang, bakso pasti masuk dalam list kuliner yang wajib dicoba, iya kan? Gak cuma warga Malang aja kok, kalian pasti suka dengan sajian yang satu ini dong. Di era modern ini, varian si bulat ini gak hanya sebatas urat dan telur saja, Fems. Gimana dengan bakso yang satu ini? Kebayang gak tuh, gimana cita rasa pedasnya? Bisa-bisa bibir jadi contor. Inovasi bakso ini dinamakan bakso kuah gila. Kalau biasanya sambal dipisah agar pembeli bisa menambahkannya sesuai selera, sambal dan cabai utuh dalam sajian ini dimasukkan sekaligus langsung ke dalam dandang bakso. Tujuannya sih agar tampilan bakso lebih menantang, rasa yang lebih pedas dengan warna merah merona. Di balik rasa pedasnya yang nampol, cabai ternyata punya segudang manfaat yang baik untuk kesehatan. Kandungan vitamin B6, asam folat, kalium, dan beta-karoten yang terdapat pada cabai bisa menghindari serangan jantung, Fems. Dalam pembuatan bakso yang satu ini, setidaknya membutuhkan 18 kg daging sapi. Lumayan banyak juga ya? Oh iya, terdapat beberapa varian bakso di sini, Fems. Kalau yang paling favorit sih, bakso jumbo. Lihat nih, ukuran baksonya bisa hampir sebesar mangkok. Di dalamnya juga terdapat potongan daging sapi dan cabai utuh. Dengan kuahnya yang pedas, menggigit lidah. Benar-benar gila deh pedasnya. Selain bakso isi, juga ada bakso halus dan bakso urat. Tapi bakso halus di sini dimasak di dalam dandang kuah cabai. Sedangkan bakso urat dimasak secara terpisah dalam kuah kadu. Cocok nih, disantap oleh kalian yang gak suka pedas. Kalau mau makin spesial, bisa ditambahkan ceker, usus, dan telur rebus. Tinggal pilih sesuka hati kalian aja. Fems, bakso yang pedasnya keterlaluan ini bisa menghabiskan 7-10 kg cabai setiap hari. Jumlah ini hanya untuk kuah basonya saja. Belum terhitung sambal yang tersajir di meja makan. Gak kaleng-kaleng, Fems. Meskipun harga cabai lagi mahal, kuah baso ini tetap menggunakan 100% cabai asli. Tanpa merica sedikit pun. Oh iya, ada juga aneka gorengan seperti tahu wale, tahu biasa, gorengan makrok, gorengan bulat, dan beberapa pendamping bakso. Soal harga, murah kok. Perbijinya hanya sekitar 1.000 rupiah aja. Hajar! Untuk menikmati semangkok bakso gila ini, kalian bisa menikmatinya di daerah Tajinan, Kota Malang, Jawa Timur. Ditunggu kedatangannya ya, Fems. Terima kasih telah menonton!